Intro Tidak pernah segan menghancurkan pesaing-pesaing bisnisnya hingga tunduk padanya. Rasanya memang tak perlu heran jika John D. Rockefeller berhasil mencatat namanya dalam sejarah sebagai raja minyak dari Amerika dan orang terkaya dalam sejarah Amerika yang tidak tertandingi hingga saat ini. Bahkan Bill Gates pun tidak bisa menyamainya. Dia adalah salah satu pembisnis yang strategi bisnisnya sangat kontroversial. Tidak hanya menghancurkan pesaing-pesaingnya, dia juga menguasai pasar minyak dan membentuk raksasa bisnis yang disegani. Menariknya, meski terbilang ganas untuk lawan-lawan bisnisnya, Rockefeller adalah seorang manusia yang sangat bermawan, yang memberikan sebagian besar harta miliknya untuk diamalkan, untuk menghapus perbudakan, dan kontribusi untuk gerakan kemanusiaan. Dalam pembahasan kali ini, mari kita menelusuri jejak kehidupan dari Rockefeller, yang tidak sekedar membangun bisnis minyak terbesar, tetapi juga telah berperan membentuk arah baru kemanusiaan dan kepemimpinan global. Jauh sebelum nama keluarga Rockefeller tercatat dalam sejarah dan dikenal dunia, ada sosok bernama John Davison Rockefeller, yang merintis jalan suksesnya dan membangun dinasti dari kerjaan minyaknya. Banyak orang menyebut bahwa John D. Rockefeller adalah orang Amerika terkaya yang tidak tertandingi, bahkan hingga di era modern saat ini. Dia lahir sebagai anak kedua dari enam bersaudara pada tanggal 8 Juli 1839 di Richford, New York, dari pasangan William Avery Rockefeller, yang merupakan keturunan Inggris-Jerman, dan Eliza Davison, yang merupakan keturunan Ulster, Scotlandia. Kehidupan keluarga ini sangat sederhana. John tinggal di rumah yang terbilang mungil untuk ditempati olehnya, dan lima saudaranya yang lain, serta tentu saja ibunya. Ayah John, yang lebih dikenal dengan julukan Devil Bill itu, jarang pulang ke rumah, karena biasanya ia akan pergi dalam waktu yang lama untuk pekerjanya, dan lebih senang menggelandang. Sebagai seorang imigran, Bill awalnya hanya bekerja sebagai penebang kayu, lalu ia beralih profesi menjadi penjual keliling yang menipu para pembelinya. Dibilang menipu, karena Bill akan mengaku sebagai dokter botani, yang menjual ramuan herbal untuk berbagai penyakit. Tapi tentu saja, dia bukan seorang dokter botani. Dia hanyalah penjual obat herbal, yang menghalalkan taktik liciknya untuk menarik pembeli. John dan kakak perempuannya yang bernama Lucy, jadi harus hidup mandiri sejak dini, demi meringankan beban ibunya karena ayah mereka, dengan pekerjaan menipunya itu tidak terlalu mampu menafkahi mereka semua. Sayang sekali, selain tidak mampu menafkahi, Bill bahkan tidak mampu menjaga keharmonisan keluarga. Dia selingkuh berkali-kali, dan bahkan hingga mempunyai anak di luar perkawinan dengan perempuan lain. Salah satunya yang diketahui adalah perselingkuhan Bill dengan perempuan bernama Nancy Brown, di mana dari hubungan gelap itu lahirlah dua orang anak yang bernama Clorinda, yang meninggal di usia muda dan Cornelia. Menghadapi situasi itu, Eliza, ibu dari John, tampaknya sangat sabar untuk menjaga stabilitas di rumah, dan terus bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan, sambil merawat anak-anaknya. Eliza sangat religius. Dia selalu mengajak anak-anak untuk rutin ke gereja baptis setempat. Bagian menariknya, dia selalu mengajarkan John untuk menyumbangkan sedikit uangnya setiap kebaktian di gereja. Didikan ibunya tersebut membuat John menjadi seorang protestan yang taat, dan punya kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Di tahun 1851, keluarga kecil Rockefeller itu sempat berpindah-pindah tempat tinggal. Awalnya mereka menetap di Moravia, New York, lalu akhirnya ke Oego, New York, di mana John kecil mulai bersekolah di Akademi Oego. Di tahun 1853, John yang mulai beranjak remaja, kembali pindah bersama keluarganya ke Strongville, Ohio, dan dia mulai bersekolah di Cleveland Central High School, yang merupakan sekolah negeri gratis di wilayah tersebut. Selama bersekolah, para guru dan teman-temannya menggambarkan John dengan sifat-sifat yang positif, seperti selalu berperilaku baik, senang belajar, religius, bijaksana, dewasa, ambisius, dan paham cara untuk mengekspresikan dirinya dengan sangat baik. Dia tidak pernah terlibat masalah sedikit pun. Hal yang paling menonjol dari kepribadiannya adalah John merupakan pendebat yang hebat, yang selalu terlihat sangat berpengetahuan dan berwibawa. Dia juga dikatakan memiliki kecintaan pada musik dan pernah bermimpi akan berkarir sebagai pemusik. John kemudian mengambil kursus bisnis selama 10 minggu di Folsom's Commercial College, di mana John belajar pembukuan. Memang sudah sejak kecil, John punya minat berbisnis dan mendapatkan uang tambahan. Dia beternak kalkun, menjual kentang dan permen, bahkan akhirnya mulai meminjamkan uang dalam jumlah kecil kepada tetangganya. Eliza, ibunya, mengajari semua anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang tangguh. Dia melatih mereka untuk bekerja keras, menabung, berhemat dengan menghindari membeli barang-barangnya yang tidak diperlukan, dan tidak lupa untuk memberi serta membantu sesama. Ketika orang tua John akhirnya berpisah di tahun 1855 karena Bill meninggalkan keluarganya untuk perempuan bernama Margaret Allen, terlihat bagaimana anak-anak lebih memilih ibunya yang telah mendidik mereka dengan sangat baik. John sendiri lebih patuh pada didikan sang ibu, dan menjauhi ajaran ayahnya yang lebih suka menipu. Namun, tidak semua ajaran ayahnya John tinggalkan. Bagaimanapun ayahnya adalah seorang pembisnis yang cerdas, di mana darinya John bisa belajar melakukan negosiasi hingga mendapatkan kesepakatan yang bagus dalam bisnisnya. Tapi berbeda dengan sang ayah, John sangat menghindari cara-cara licik dalam menjalankan bisnisnya. Di tahun yang sama dengan perceraian orang tuanya, John yang sudah berusia 16 tahun, akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai asisten bookkeeper atau bagian administratif perusahaan yang mengelola catatan keuangan harian di perusahaan komisi produksi kecil yang bernama Hewitt & Turtle yang berlokasi di Cleveland. John sangat senang dengan pekerjaannya ini dan benar-benar menikmati jam demi jam yang dia habiskan untuk bekerja. Sebagai seorang karyawan administratif keuangan, dia sangat mahir dalam menghitung biaya transportasi. Sebuah kalian yang akan sangat bergoda untuk kemajuan karir dan bisnisnya kelak. Tugas kerjanya di Hewitt & Turtle itu sebagian besar melibatkan negosiasi dengan pemilik kanal tongkang pelabuhan, kapten kapal, dan agen pengangkutan. Dalam negosiasinya, John mengetahui bahwa tarif transportasi yang tidak bisa ditawar sebenarnya bisa diubah tergantung pada kondisi. Waktu pengangkutan dan agen yang dipakai, karena biasanya agen memberikan potongan harga untuk beberapa pelanggan tertentu yang memakai jasa mereka. Inilah yang membuat John mampu mendapatkan harga terbaik untuk tarif transportasi perusahaannya. Selain dipercaya untuk melakukan negosiasi biaya transportasi dan pengidiman, John juga sering dipercaya untuk tugas menagi hutang. Dia punya trik sendiri dalam melakukan tugas ini, yaitu dengan terus-menerus mengganggu orang yang berhutang pada perusahaan sampai orang itu membayarnya. Dari hasil kerjanya ini, di 3 bulan pertama dia mendapat upah sebanyak 16 dolar per bulan, lalu meningkat menjadi 31 dolar per bulan, dan 50 dolar per bulan selama tahun pertamanya, yang setiap bulan juga selalu dia sumbangkan 6 persennya untuk Amal. Sebelum dia keluar dari perusahaan, John sudah mendapat upah sebesar 58 dolar per bulan. Meskipun upahnya sudah cukup layak, tapi John sendiri berambisi ingin memiliki penghasilan sebanyak 100 ribu dolar per bulan, dan ingin hidup selama 100 tahun. Dengan ambisinya untuk mendapatkan penghasilan 100 ribu dolar, di tahun 1859, John Rockefeller yang baru berusia 20 tahun, akhirnya memasuki bisnis komisi produksi dengan dua mitra bisnisnya, yaitu Maurice Becklark dan George W. Gartner, dengan bernaung di bawah perusahaan yang diberi nama Clark Gartner & Company. Mereka mengumpulkan modal sebanyak 4 ribu dolar untuk memulai bisnisnya. Maurice yang memberikan gagasan kemitraan meminta John untuk memberi 2 ribu dolar sebagai modal investasi awal. Saat itu, tabungan John hanya ada di 800 dolar. Tapi dia tidak kehabisan akal dan akhirnya meminjam sebanyak 1 ribu dolar kepada ayahnya sendiri, dengan syarat harus membayar bunga sebanyak 10 persen. John menyanggupi dan akhirnya mendapatkan 2 ribu dolar untuk kemitraannya. Bisnis komisi produksi ini semakin maju seiring berjalannya waktu, sehingga John mendapatkan uang penghasilan yang cukup menggiurkan setiap tahunnya. Pada tahun pertama dan kedua saja, tercatat bahwa masing-masing dari Maurice, George & John mendapat penghasilan sebanyak 4 ribu 400 dolar per tahun dan keuntungan senilai 17 ribu dolar. Di mana uang yang diterima John, lagi-lagi dia sumbangkan untuk amal. Tapi kali ini, bukan lagi 6 persen, melainkan lebih dari 10 persen pendapatannya. Ketika Perang Saudara Amerika Pecah dan Union Army meminta pasokan makanan serta perbekalan dalam jumlah besar, bisnis mereka tidak disangka-sangka mendapatkan lonjakan keuntungan. Namun sejalan dengan lonjakan ini, setelah Perang Saudara Amerika memasuki tahun keduanya, George memilih mengundurkan diri dari bisnis dan akhirnya perusahaan berganti nama menjadi Clark & Rockefeller. Pergantian nama ini juga bertepatan dengan hampir berakhirnya Perang Saudara di Amerika. Melihat bahwa proyek keuntungan mereka dari Perang Saudara sudah menurun, Maurice & John akhirnya mengalihkan pergerakan bisnis mereka ke penyulingan minyak mentah. John juga diketahui tercatat menghindari penugasannya untuk bertempur di Perang Saudara dan menyewa tentara pengganti. Saat ditanyai perihal ini, dalam pengakuannya, John menjawab bahwa dia sebenarnya ingin masuk militer dan melakukan kewajibannya. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan bisnisnya karena banyak orang bergantung padanya dalam bisnis tersebut. Sebenarnya hal ini bukan hanya dilakukan oleh John. Di masa itu, banyak orang-orang kaya, terutama di bagian utara Amerika, yang menyewa tentara pengganti untuk menghindari penugasan mereka di medan tempur. Dan banyak dari orang-orang kaya itu juga beralasan yang serupa. Bahwa banyak orang bergantung pada bisnis yang mereka kelola. Rasanya, meski terkesan seperti alasan yang dibuat-buat dan menunjukkan sikap pengecut, tapi alasan tersebut sangat masuk akal. Bagaimanapun, John saat itu baru memulai bisnisnya dan masih banyak hal yang perlu dikelola di perusahaan yang masih harus dalam pengawasannya supaya bisnis tetap bertahan serta menghidupi seluruh karyawannya. Bagi seorang John D. Rockefeller, itu jauh lebih penting dari perpecahan akibat perbutan kekuasaan. John sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan perang dan menolak kekerasan atau ketidakadilan. Dia bahkan menyatakan dirinya sebagai abolitionis, yaitu orang yang punya keinginan untuk mengakhiri perbudakan dan membebaskan orang-orang yang diperbudak di seluruh dunia. Sebagai pembisnis baru yang cukup kaya, John memperlihatkan kecondongannya pada kemanusiaan dan kebaikan. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang dermawan karena banyak membantu serta memberi kepada kelompok terpinggirkan. Dia mendukung aktivitas misionaris baptis, mendanai universitas, dan banyak beramal di gerejanya di Cleveland, Ohio. John juga banyak menyumbangkan uangnya ke gereja-gereja yang terkoneksi dalam konvensi baptis selatan, gereja kulit hitam, dan denomisasi kristen lainnya. John juga pernah membayar kebebasan dua budak yang masih anak-anak dan mengirimnya ke pantai asuhan katolik Roma. Pernah suatu kali dia berkata, Tuhan memberiku uang, aku mendapatkan sebanyak yang aku bisa, menyimpan sebanyak yang aku bisa, dan memberikan sebanyak yang aku bisa. Dari segi politik, John pun menunjukkan keberpihakannya kepada partai republik yang baru dibentuk dan memilih presiden Abraham Lincoln yang menurutnya sejalan dengan cita-cita kemanusiaan yang dipahaminya. Lebih lanjut membahas bisnis yang dikembangkan John, selama perang saudara, akibat konsumsi minyak yang digunakan oleh militer meningkat, harganya pun naik dari 0,35 dolar per barel menjadi 13,75 dolar per barel pada tahun 1862. Hal ini membuat banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk melakukan pengeboran minyak, tapi kebanyakan dari mereka gagal. Sebagian besar hanya mendapatkan hasil yang kecil, namun bagi mereka yang berhasil melakukannya, keuntungan yang didapatkan benar-benar sangat besar hingga sekitar 5 atau 8 dolar per barelnya. John dan rekannya itu Murais, akhirnya membangun kilang minyak di tahun 1863 di The Flats, yang saat itu merupakan kawasan industri Cleveland yang sedang berkembang. Kilang minyak tersebut dimiliki langsung oleh John, Murais, Samuel Andrews yang merupakan ahli kimia, dan dua saudara laki-laki Murais. Mereka membentuk perusahaan dengan nama baru, yaitu Andrews Clark & Company. John Rekevaler yang cerdas dalam berbisnis, memanfaatkan semua yang bisa dijual dari hasil produksi untuk meningkatkan keuntungan. Dia pun menggunakan bensin untuk bahan bakar kilang, lalu menjual sisanya sebagai minyak pelumas, potrelium jeli, lilin parafin, dan produk sampingan lainnya seperti tar, yang digunakan untuk pengerasan jalan, atau nafta yang dikirim ke pabrik gas. John juga mempekerjakan tukang ledeng sendiri untuk perusahaannya sehingga dia bisa memotong biaya pemasangan pipa, bahkan hingga separuh harga. Setelah semua kepiawayan ini mengelola perusahaan, di bulan Februari 1865, John membeli saham Murais bersaudara seharga $72.500 di event lelang, dan akhirnya perusahaan tersebut menjadi firma antara John dan Samuel Andrews. Posisinya sangat baik dan menjadi semakin sejahtera setelah dia melakukan ekspansi besar-besaran ke arah barat berkat pertumbuhan jalur kereta api dan ekonomi yang didukung dengan penjualan bahan bakar minyak. John juga berani meminjam uang dalam jumlah yang besar, lalu menginvestasikan kembali keuntungannya. Bisa dibilang, kalau John tipe orang yang sangat fleksibel, dia beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan mampu mengupayakan pengembangan yang sesuai di zamannya. Singkatnya, John tahu memanfaatkan peluang dengan baik. Lalu di tahun 1866, adik laki-laki John yang bernama William membangun kilang minyak lain di Cleveland dan mengajak John untuk bergabung dalam kemitraan. Setahun kemudian, Henry Merison Flagler juga bergabung sehingga perusahaan berubah menjadi firma Rockefeller, Andrews & Flagler. Di tahun 1868, perusahaan ini segera menjadi kilang minyak terbesar di dunia berkat praktik yang dilakukan oleh John, yaitu meminjamkan dan menginvestasikan kembali keuntungan. Mengendalikan biaya perusahaan, memanfaatkan limbah kilang untuk dijadikan produk yang bisa dijual. Perusahaannya segera memiliki dua kilang minyak di Cleveland dan perusahaan pemasaran di New York. Inilah yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya, Standard Oil Company. Di tanggal 10 Januari 1870, John memutuskan kerjasamanya dengan Andrews & Flagler lalu menghapuskan perusahaan Rockefeller, Andrews & Flagler. Dia pun melanjutkan bisnisnya sendiri dengan membentuk Standard Oil of Ohio yang dengan cepat menaiki puncak sebagai perusahaan penyulingan minyak paling menguntungkan di Ohio berkat gaya pengelolaan yang diterapkan oleh John. John melanjutkan bisnisnya dengan membuat minyak tanah dan produk sampingan minyak lainnya dengan harga lebih murah bagi konsumen Amerika. Dimana tindakannya ini sebenarnya membuat para pesaingnya menjadi tidak senang. Taktik yang digunakan oleh John ini adalah taktik dumping harga. Dia dengan sengaja menjual minyak dengan harga sangat murah atau bahkan sebenarnya itu adalah harga yang berada di bawah biaya produksi supaya pasar lebih memilih produknya dan ini akan memaksa pesaing keluar dari pasar. Perlu diketahui bahwa di tahun 1870-an lampu minyak masih diperuntukkan bagi orang kaya karena dulu bahannya diperoleh dari minyak ikan paus yang harganya sangat mahal. Tapi akhirnya dengan kemunculan minyak tanah serta karena John juga memberikan harga yang murah akhirnya kelas pekerja dan menengah bisa merasakan menggunakan lampu minyak. Strategi dumping harga yang dipakai oleh John memang sangat membantu standar oil untuk berhasil menguasai pasar. Tapi bagi para pengamat itu dianggap tidak etis dalam penerapan praktik bisnisnya karena banyak menimbulkan kerugian bagi para pesaing terutama bagi para pemilik kilang minyak independen. Dalam ketegangan bisnis ini dan banyaknya orang yang menunjukkan ketidaksogaan terhadap John beberapa pesaing John yang merasa terancam bisnisnya akhirnya membayar beberapa anggota pers untuk membuat fitnah yang merusak reputasinya. Tapi John tidak terpengaruh dengan hal itu dia tetap teguh memberikan harga murah untuk minyak dari perusahaannya. John juga mulai melancarkan taktik agresifnya dalam menyingkirkan pesaing-pesaing bisnis yaitu dengan cara membeli saham kilang-kilang penyulingan minyak milik pesaing yang menurutnya paling tidak efisien dan di bawah pengelolaannya. John berhasil meningkatkan efisiensi operasi dan produksinya. John juga mendapatkan diskon untuk pengiriman dan pendistribusian minyaknya hingga bisa melemahkan pesaingnya. Bahkan, dia kemudian secara aktif mengendalikan infrastruktur transportasi terutama jalur kereta api dan pipa minyak. Jelas saja, hal ini membuat standar oil jadi mendapatkan keuntungan dalam masalah pendistribusian produk dan di sisi lain akan merugikan pesaingnya karena mereka sulit mendapatkan akses transportasi yang murah. Dengan taktik-taktik yang diterapkannya hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan pada tahun 1872 sebuah kejadian yang dikenal dengan The Cleve Clan Conquest atau The Cleve Land Massacre akan dikenang sebagai era kemenangan standar oil dalam memonopoli pasar setelah perusahaan tersebut berhasil membeli 22 perusahaan dari 26 perusahaan pesaingnya di Cleve Land. Menariknya, bahkan pesaing dan musuhnya dalam bisnis ini yaitu Pratt & Rogers akhirnya merasa putus asa dan melihat kesia-siaan untuk bersaing dengan standar oil. Pratt & Rogers di tahun 1874 akhirnya membuat perjanjian rahasia dengan John untuk akuisisi perusahaan. Mereka berdua juga akhirnya menjadi mitra yang paling disenangi oleh John terutama Rogers yang kemudian menjadi salah satu orang penting dalam pembentukan standar oil trust yaitu struktur perusahaan untuk menggabungkan saham-saham berbagai perusahaan di bawah satu kepemimpinannya. Ini secara jelas telah menciptakan monopoli di berbagai segmen industri minyak yang membuat pemerintah serta masyarakat sempat khawatir kalau standar oil akan mendominasi perekonomian di bidang minyak. Di tahun-tahun mendatang, akan terungkap bahwa John di Rockefeller punya cara tersendiri untuk meyakinkan pesaingnya supaya mau menjual saham perusahaan kepadanya dan bersatu dalam kepemimpinan Rockefeller. Diketahui bahwa John hanya perlu menunjukkan pembukuan keuangan sehingga para pesaingnya bisa melihat apa yang akan mereka hadapi jika bersaing dengan standar oil dan dia akan memberi tawaran yang layak untuk membeli perusahaan tersebut. Jika mereka menolak tawarannya, maka John akan mengatakan ancaman bahwa dia akan membuat pesaingnya bangkrut dan kemudian akan membeli aset mereka dengan harga yang sangat murah melalui lelang. Namun, faktanya, rekan-rekan John sendiri mengaku bahwa John tidak pernah berniat menghilangkan persaingan sepenuhnya. John menganggap dirinya sebagai penyelamat industri yang hanya ingin menyerap kaum-kaum lemah dan membuat perusahaan yang dibelinya menjadi lebih kuat, efisien, dan punya kekuatan untuk bersaing secara kompetitif. Perusahaan standar oil akhirnya berkembang semakin pesat dan semakin terjangkau bagi berbagai kalangan. John pun menambahkan jaringan pipa, mobil tangki, hingga jalur pengiriman langsung ke rumah sendiri. Meskipun para pesaingnya sudah berkurang, tapi standar oil tetap menjaga harga minyak di angka yang rendah untuk menghalangi pesaingnya maju. Di sisi lain, ada tujuan yang ingin John capai, yaitu membuat produknya jadi terjangkau oleh berbagai rata-rata kalangan masyarakat, bahkan juga terkadang dijual dengan harga di bawah modal produksi. Standar oil company juga mengembangkan lebih dari 300 produk yang berbahan dasar minyak, seperti potrelium jeli, cet, tar, bahkan permen karir. Di akhir tahun 1870-an, perusahaannya telah memurnikan lebih dari 90% minyak di AS. Penghasilannya John saat itu sudah sangat fantastis dan membuatnya menjadi jutawan. Namun sempat terjadi ketegangan di tahun 1877. Ini adalah bentrokan antara standar oil dengan Thomas Escott, Presiden Pennsylvania Railroad yang memimpin transportasi untuk perusahaan. Bentrokan itu dipicu karena John merencanakan sistem transportasi alternatif melalui jaringan pipa sehingga memicu konflik dengan perusahaan kereta api. Dalam bentrokan keduanya, setelah perusahaan kereta api mencoba membentuk anak perusahaan untuk membeli dan membangun kilang minyak serta jaringan pipa, standar oil company membalas dengan menahan pengiriman dan memicu perang harga yang berhasil dimenangkan oleh John. Setelah kemenangan tersebut, John harus menghadapi tuduhan monopoli perdagangan minyak oleh persemakmuran Pennsylvania pada tahun 1879 yang membuat serangkaian proses pengadilan pun dimulai dan dampaknya adalah praktik bisnis standar oil yang memang cukup kontroversial menjadi isu nasional. John yang berada di bawah tekanan dan serangan pers tetap melaksanakan rencana konsolidasi dan integrasi bisnisnya pada tahun 1870-an dan 1880-an. Meskipun John sadar bahwa saat itu dia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. John mengaku bahwa dalam masa-masa tersebut, dirinya menjadi sangat gelisah hingga tidak bisa tidur hampir setiap malam. Standard Oil Company akhirnya secara bertahap berhasil mendominasi penyulingan dan penjualan minyak di pangsa pasar Amerika Serikat dengan perkiraan 90% pasar AS dikuasai olehnya. Ratusan pesaing dikalahkan oleh Standard Oil Company karena taktik bisnisnya yang ekstrim. Diketahui bahwa perusahaan menjual minyak dengan harga terlalu rendah bahkan sampai 80% di bawah harga normalnya. Sulit bagi para pesaing untuk mengikuti perang harga ini tanpa merugi. Sebenarnya cara yang ditempu John ini benar-benar dipermasalahkan oleh banyak pihak. Jurnalis dan politisi menyerang perusahaan karena monopoli pasar yang dilakukan sehingga terbentuklah gerakan anti-monopoli. Di tahun 1879 investigasi dilakukan oleh Badan Legislatif Negara Bagian New York untuk memeriksa Komit Hepburn terkait dugaan pelangkaran yang dilakukan oleh perusahaan kereta api. Investigasi ini mengungkap fakta bahwa Standard Oil menerima potongan harga angkutan yang besar untuk semua minyak yang diangkut melalui kereta api dan dengan demikian ini berdampak pada pesaing-pesaingnya. Di tahun 1880 Standard Oil Company disebut-sebut sebagai perusahaan yang menerapkan praktik monopoli paling kejam tidak beretika dan tanpa belas kasih yang pernah dilakukan terhadap suatu negara. John pun meminta maaf atas hal ini dan berkata akan berkomitmen untuk memperbaikinya. Saat itu karena banyak badan legislatif yang mempersulit penggabungan perusahaan akhirnya John dan rekan-rekannya harus menerima bahwa perusahaan mereka akan terpisah-pisah dari pusat Standard Oil Company. Dimana untuk menyiasati permasalahan ini di tahun 1882 pengacara John akhirnya membentuk korporasi inovatif yang akan memusatkan kepemilikan perusahaan yaitu pembentukan Standard Oil Trust. Korporasi ini memberikan perwalian 41 perusahaan kepada 9 orang termasuk John. Masyarakat dan pers sebenarnya sangat curiga dengan pembentukan korporasi ini tapi tidak bagi perusahaan-perusahaan lain yang akhirnya meniru gagasan dan praktik tersebut. Sentimen publik jadi semakin negatif terhadap Standard Oil Company. Meski begitu Standard Oil tetap tidak bisa dihancurkan. Ini menjadi perusahaan yang tidak terkalahkan. John berhasil mendirikan sebuah kerajaan bisnis yang akan selalu menang melawan pesaingnya. Bahkan melawan kritikus dan musuh politik. Kerajaan bisnisnya telah menjadi bisnis terkaya terbesar dan paling ditakuti di dunia. Sistem bisnis yang diterapkan John juga tampaknya membuat perusahaannya kebal dari ancaman bisnis yang naik turun. Dia selalu konsisten menghasilkan keuntungan dari tahun ke tahun. John telah melewati puncak kekuasanya atas pasar minyak dunia dengan mengendalikan 20 ribu sumur domestik 4 ribu mil jaringan pipa 5 ribu mobil tangki dan 100 ribu lebih karyawan. Di tahun 1880-an John memutuskan untuk melepaskan mimpinya untuk mengendalikan seluruh penyulingan minyak dunia karena takut sentimen masyarakat akan mendatangkan kerugian padanya. Seiring berjalannya waktu dominasi John Rockefeller terkikis dengan adanya persaingan asing dan penemuan baru di luar negeri. Namun John juga kemudian berinovasi terhadap bisnisnya. Dia tidak lagi mencoba mempengaruhi harga minyak mentah secara langsung tapi lebih memilih melakukan pengendalian tidak langsung dengan mengubah biaya penyimpanan minyak agar sesuai dengan kondisi pasar. John kemudian memerintahkan penerbitan sertifikat terhadap minyak yang disimpan di saluran pipanya. Dimana sertifikat ini bisa diperdagangkan untuk menciptakan pasar berjangka minyak pertama yang secara efektif menentukan harga pasar spot sejak saat itu. National Potrelium Exchange akhirnya dibuka di Manhattan pada akhir tahun 1882 untuk memfasilitasi perdagangan minyak berjangka. Dalam perkembangannya meskipun Pennsylvania masih menyumbang 85% produksi minyak mentah dunia tetapi pasar mulai menerima minyak dari Rusia dan Asia. Robert Nobel mendirikan perusahaan di Rusia dengan jaringan pipa dan kapal tanker minyak pertama. Keluarga Rothschild juga turut serta dalam pembiayaan untuk bisnis yang dikembangkan Robert tersebut. Di sisi lain ladang minyak juga sudah ditemukan di Burma dan Jawa. Dominasi minyak tanah pun sebenarnya saat itu sudah terancam dengan penemuan bola lampu sehingga mendorong Standard Oil Company beradaptasi dengan mengembangkan kehadirannya di Eropa serta memproduksi bensin untuk mobil. Di tahun 1887 setelah Standard Oil memindahkan kantor pusatnya ke New York Kongres membentuk Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian yang bertugas menerapkan tarif yang sama untuk semua angkutan kereta api. Namun pada saat itu Standard lebih bergantung pada transportasi pipa. John tidak merasa bahwa peraturan tersebut sebagai ancaman. dia justru lebih khawatir kekuasaan perusahaannya akan jatuh ketika Sherman Anti-Trust Act muncul di tahun 1890. Gerakan ini awalnya digunakan untuk mengontrol serikat pekerja. Tapi justru kemudian menjadi penyebab pecahnya perwalian Standard Oil Trust. Ditambah lagi negara bagian Ohio sangat bersemangat untuk menerapkan undang-undang anti-monopoli negara bagiannya yang memaksa pemisahan Standard Oil of Ohio dari perusahaan lain. Bahkan pusatnya pada tahun 1892 di mana ini dianggap menjadi langkah pertama dalam pembubaran Standard Oil Trust dan sistem perwaliannya. John sadar kalau dia harus melakukan inovasi baru dalam bisnisnya. Lalu di tahun 1890-an dia memilih untuk memperluas bisnisnya ke bidang biji besi dan transportasi biji besi. Sehingga saat itu dia mengalami bentrokan dengan Raja Baja Andrew Carnegie. Persaingan baru ini segera menarik perhatian dan menjadi topik utama di surat kabar bahkan kartunis. John melakukan pembelian besar-besaran untuk memperoleh sewa produksi minyak mentah di Ohio, Indiana, dan West Virginia. Sering dengan mulai berkembangnya ladang minyak asli Pensylvania. Di tengah hirup-pikuk ekspansi bisnis ini John tampaknya mulai berpikir untuk pensiun dan akhirnya menyerahkan manajemen perwaliannya kepada John Dustin Archbold. Untuk mempersiapkan masa pensiunnya John membeli perkebunan baru bernama Pocantico Hills yang berlokasi di utara New York di mana dia bisa menghabiskan banyak waktunya untuk aktivitas bersantai termasuk olahraga, bersepeda, dan gol. Ketika Theodore Roosevelt menjadi presiden, dia mendorong penerapan lusinan tuntutan berdasarkan peraturan Sherman Antitrust Act yang ikut menyeret nama John Rockefeller. Di tahun 1901, US Steel yang dikendalikan oleh John P. Port Morgan setelah dia membeli aset baja Andrew Carnegie menawarkan diri untuk membeli sam besi milik Standard Oil juga. Kesepakatan itu dibantu oleh Henry Cleverick yang akhirnya menukar saham besi standar dengan saham US Steel serta memberi John dan putranya keanggotaan di Dewan Direksi Perusahaan. Tidak lama kemudian, John memilih pensiun sepenuhnya di usia yang ke-63 tahun dan dia memperoleh penghasilan sebanyak 58 juta dolar dalam investasinya pada tahun 1902. Di tahun 1904, konflik muncul antara John dengan Ida Tarbell yang menulis buku berjudul The History of the Standard Oil Company untuk serangan terhadap perusahaannya. Ida mendokumentasikan spiones perusahaan, perang harga, taktik pemasaran yang kejam, dan menghindari sidang. Sebagai balasan dan pertahanan diri, John memulai kampanye publisitas dan menerbitkan memoir yang menggambarkan citra perusahaan dan dirinya sendiri menjadi lebih baik. Meskipun apa yang dijelaskan olehnya sangat bertentangan dengan metode bisnis yang sebenarnya dia terapkan di dalam kenyataan, di saat yang sama, John dan putranya terus mengkonsolidasikan kepentingan minyak mereka sebaik mungkin sampai New Jersey. Di tahun 1909, mereka pun mengubah peraturan pendiriannya yang secara efektif memungkinkan terciptanya kembali kepercayaan dalam bentuk satu perusahaan induk. John tetap mempertahankan gelar jabatannya sebagai presiden hingga tahun 1911 dan masih mempertahankan sahamnya bahkan ketika dia sudah pensiun. Sayangnya, Standard Oil kembali tersandung kasus di tahun 1911 setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Standard Oil Company of New Jersey melanggar peraturan Sherman Antitrust Act. Pengadilan pun memutuskan bahwa perwalian tersebut berasal dari praktik monopoli ilegal dan memerintahkan agar perwalian tersebut dipecah menjadi 34 perusahaan baru. John mau tidak mau melakukan pemecahan tersebut, tapi tetap mempertahankan sahamnya di berbagai pecahan perusahaan lebih dari 25% saham. Meskipun begitu setelah kejadian pemecahan perusahaan, kendali John atas industri minyak jadi agak berkurang. Tapi sebenarnya perpecahan tersebut terbukti menguntungkan bagi dirinya. Kekayaan bersih gabungan kedua perusahaan jadi meningkat 5 kali lipat dan kekayaan pribadi John Rockefeller melonjak sampai 900 juta dolar. Sebelumnya, di tahun 1902, John Cleveland Osgood yang sedang menghadapi masalah arus kas perusahaan meminta pinjaman kepada George J. Kult, pemegang saham utama Denver dan Rio Grande. Namun, George kemudian bicara kepada Friedrich Taylor Gates penasehat keuangan John supaya membujuk John untuk membantu membiayai pinjaman tersebut. Ketika itu, putra John yang mengambil alih dan melihat analisis operasi perusahaan menyadari bahwa Osgood membutuhkan dana yang jauh lebih besar dari yang disediakan sebagai imbalan untuk mereka. Atas akui sisi anak perusahaan yang akan dijadikan jaminan. Putra John tetap memberi pinjaman dan dengan ini punya kendali atas anak perusahaan Osgood seperti Colorado and Wyoming Railway Company, Crystal River Railroad Company dan perusahaan batu bara serta besi Rocky Mountain. Kondisi perusahaan dialihkan untuk kepentingan Gold dan John Rockefeller sejak tahun 1903. di mana Rockefeller dan Gates mempunyai suara untuk tiap keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Sementara itu, Osgood meninggalkan perusahaan pada tahun 1904 dan lebih memilih untuk mengabdikan upainya untuk mengelola operasi batu bara dan kokas. Sekitar 9 tahun setelahnya, di bulan September 1913, United Mind Workers melakukan pemogokan atas masalah perwakilan serikat pekerja. Pemogokan tersebut bertujuan untuk menentang operator tambang batu bara di wilayah Horvano dan Las Animes di Colorado Selatan, tempat sebagian besar produksi batu bara dan kokas perusahaan Gold dan Rockefeller beroperasi. Pemogokan ini mendapatkan penolakan keras oleh asosiasi operator tambang batu bara dan komit pengarahnya, termasuk Welburn, presiden perusahaan dan jurubicara operator batu bara. Ejen yang ditugaskan oleh Rockefeller yaitu Lemon Montgomery Bowers tetap berada di belakang kekacauan dan ketegangan tersebut. Sebenarnya, hanya sedikit penambang yang tergabung dalam serikat pekerja atau berpartisipasi dalam seruan mogok kerja. Tapi banyak pekerja lain yang menghormati keputusan mereka. Ketika situasi memanas, para strike breaker atau orang-orang yang tetap bekerja meskipun terjadi pemogokan mulai mendapat ancaman bahkan penyerangan. Konflik yang awalnya merupakan konflik antara pekerja dan perusahaan dengan cepat berubah juga menjadi pekerja versus pekerja. Kelompok pekerja terpecah menjadi dua dan mereka membeli senjata serta amunisi dalam jumlah yang besar. Untuk menghindari kerusuhan sesama pekerja, para penambang yang mogok terpaksa meninggalkan rumah mereka di kota-kota perusahaan dan tinggal di tenda-tenda darurat yang didirikan oleh serikat pekerja. Salah satunya didirikan di Lutlow, perhentian kereta api di utara Trinidad. Untuk beberapa penambang yang kembali bekerja, mereka diberikan perlindungan oleh Garda Nasional. Di bulan Februari 1914, sebagian besar pasukan ditarik. Tetapi sebagian besar pasukan tetap berada di Lutlow untuk berjaga-jaga dari serangan. Masalahnya kemudian baku tembak terjadi di tanggal 20 April 1914 antara pemogok dan pasukan Garda Nasional. Kem darurat dibakar yang mengakibatkan 15 wanita dan anak-anak yang bersembunyi di dalam tenda terbakar hingga tewas. Insiden ini menjadi perhatian nasional. Operator tambang dan serikat pekerja sama-sama harus membayar biaya yang sangat tinggi untuk memulihkan tragedi yang mereka ciptakan. Di tahun yang sama, terjadilah kemerosotan ekonomi di AS yang menyebabkan berkurangnya permintaan Batu Bara sehingga banyak tambang yang ditutup dan para pekerjanya dipecat. Serikat pekerja dengan masalah ini terpaksa menghentikan tunjangan mogok di bulan Februari 1915 yang berdampak pada kemiskinan di ladang Batu Bara. Melihat situasi ini, John melalui Rockefeller Foundation memberikan bantuan dana untuk program bantuan yang dibuat oleh Komit Pengangguran dan Bantuan Colorado. Sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Gubernur Carlson. Program bantuannya adalah dengan menawarkan pekerjaan kepada para penambang yang menganggur untuk membangun jalan dan melakukan proyek bermanfaat lainnya. Peristiwa di Lutlow yang merupakan pelenyapan pekerja tambang Batu Bara di Colorado, opini publik akhirnya berkembang melawan John dan industri Batu Bara. Komisi Hubungan Industrial Amerika Serikat menyelidiki hubungan John dengan manajer perusahaan, menyoroti keterlibatan keluarga Rockefeller dengan manajer perusahaan ketika menanggapi peristiwa tersebut. Sebagai hasilnya, beberapa manajer termasuk Bowers dipecat. Perbaikan industri pun terjadi di tahun 1915 setelah Bowers dipecat. Tetapi Putra John di Rockefeller menolak untuk mengakui tanggung jawab keluarga serta perusahaan atas peristiwa Lutlow. Bahkan dia terkesan meremehkan seriusnya kejadian tersebut. Ketika ditanyai tentang tindakan yang akan diambilnya sebagai direktur dalam menghadapi insiden tersebut, Putra John menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan apapun. Dia bahkan menyatakan bahwa dirinya hanya akan menyesalkan keharusan pihak perusahaan menggunakan langkah-langkah yang menelan korban jiwa untuk menjaga ketertiban. Tanpa melakukan upaya untuk membawa para anggota milisi ke pengadilan, sikapnya tersebut membuat ketidakpuasan terhadap Rockefeller dan industri batu bara menjadi meningkat. Sebelumnya, sudah dijelaskan di awal bahwa John sudah terbiasa beramal sejak kecil berkat ajaran ibunya. Kebiasaan ini dibawanya hingga tua, bahkan ketika dia akan tutup usia. John banyak beramal untuk gereja, untuk pembebasan budak, juga untuk pendidikan, kesehatan masyarakat, ilmu pengetahuan dasar, dan seni. Sebagian besar uangnya banyak tersalurkan untuk dana amal. Penasihat keuangannya dan bahkan puternya sendiri sudah sering menasihatinya agar beramal tidak terlalu banyak. Sebab terkadang, John jadi kerepotan sendiri menghadapi orang-orang yang meminta amal padanya dengan cara yang cukup memaksa. Belakangan, John dengan dibantu para penasihatnya menciptakan sumbangan bersyarat yang mewajibkan penerimanya untuk menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Seperti membangun dukungan dari banyak orang yang peduli dengan tujuan penerima sumbangan dan diharapkan aktif terlibat untuk mengawasi serta menjaga supaya program berjalan dengan baik. Di tahun 1884, John menyediakan dana besar untuk seminari wanita baptis Atlanta di Atlanta untuk wanita Afrika Amerika yang kemudian menjadi Spielman College. Istri John, yaitu Laura Spielman Rockefeller yang dinikahinya pada tahun 1864 memang telah mendedikasikan dirinya untuk hak-hak sipil dan kesteraan bagi perempuan. John dan Laura menyumbangkan uang untuk mendukung seminari tersebut yang misinya sejalan dengan keyakinan iman mereka. Seminari itu sekarang menjadi perguruan tinggi atau Universitas Kulit Hitam khusus wanita di Atlanta, Georgia. Penamaannya diambil dari nama keluarga Laura yaitu keluarga Spielman. John pun sering terkesan dengan visi-visi sekolah sehingga banyak aliran dana amal serta sumbangannya masuk ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi seperti Universitas Denison dan perguruan tinggi baptis lainnya. John juga diketahui memberikan sumbangan sebanyak 80 juta dolar kepada Chicago University yang sedang berada di bawah kepemimpinan William Rainey Harper. Mengubah sebuah perguruan tinggi baptis kecil menjadi institusi kelas dunia pada tahun 1900. John juga memberikan sumbangan kepada Dewan Misi Luar Negeri Amerika Baptis Misionaris dan American Baptis Foreign Mission Society untuk mendirikan Central Philippine University, sebuah Universitas Baptis pertama dan Universitas Amerika Kedua di Asia. Pada tahun 1905 di wilayah Filipina yang mayoritasnya beragama katolik. The General Education Board Rockefeller kemudian didirikan pada tahun 1903 untuk mempromosikan pendidikan di semua tingkatan di wilayah manapun di Amerika Serikat dengan membawa misi bersejarah kaum baptis yaitu mendukung sekolah-sekolah kulit hitam di selatan. John juga diketahui aktif memberikan sumbangan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mapan seperti Yale, Harvard, Columbia, Brown, Brandt, Wallesley, dan Fassar. Di tahun 1901 juga, John diketahui mendirikan Institut Penelitian Medis Rockefeller di New York City yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Rockefeller pada tahun 1965. Setelah memperluas misinya untuk mencakup pendidikan pasca sarjana di bidang ilmu kedokteran lainnya, John mendirikan Komisi Sanitasi Rockefeller pada tahun 1909. Sebuah organisasi yang akhirnya berhasil memberantas penyakit cacing tambang yang memang sudah lama menjaki di daerah pedesan di Amerika Selatan. John juga kemudian mendirikan Rockefeller Foundation pada tahun 1913 untuk melanjutkan dan memperluas cakupan pekerjaan Komisi Sanitasi yang ditutup pada tahun 1915. John memberikan 182 juta dolar kepada yayasan tersebut, di mana tujuannya lebih terfokus pada kesehatan masyarakat, pelatihan medis, dan seni. Rockefeller Foundation telah membantu kemajuan pendidikan di berbagai wilayah di Amerika Serikat, bahkan kemudian dalam skala dunia. Di tahun 1918, John mendirikan yayasan dengan nama Laura Spielman Rockefeller Memorial Foundation untuk mengenang istrinya. Yayasan ini mendukung pekerjaan di bidang ilmu sosial yang kemudian diserap ke dalam Rockefeller Foundation. Jadi secara total, terhitung bahwa John sudah menyumbangkan sekitar 530 juta dolar miliknya untuk misi beramalnya. Pada tahun 1920, Rockefeller Foundation mendanai kampanye pemberantasan cacing tambang melalui divisi kesehatan internasional. Kampanye ini menggunakan kombinasi politik dan sains, serta kolaborasi antara petugas kesehatan dan pejabat pemerintah untuk mencapai tujuannya. Rockefeller diketahui mendukung pengesahan amendement ke-18 yang melarang alkohol di Amerika Serikat. Dia mengirim surat kepada Nicholas Murray Butler pada tanggal 6 Juni 1932 bahwa keluarganya tidak ada yang meminum alkohol dan itu merupakan tindakan penghamburan uang yang harus ditinggalkan. Namun di tahun yang sama, John merasa kecewa karena alkohol atau minuman keras gagal dicegah dalam amendement. Sosok John di Rockefeller yang dikenal dengan kedermawadannya ini kemudian meninggal pada tanggal 23 Mei 1937, dua bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-98 tahun. Alasan meninggalnya adalah karena penyakit arterioskolorosis atau kelainan pembulu darah yang menyebabkan menebal dan mengerasnya dinding arteri sehingga membatasi aliran darahnya. Sebelumnya dia pernah menderita penyakit lain. Salah satunya di usia 50-an, John menderita depresi ringan dan masalah pencernaan. Dia juga menderita alopesia atau kebotakan yang parah ketika melewati masa-masa stres di tahun 1890-an. Rambut di sebagian tubuhnya menghilang. Kondisi ini membuat John mulai memakai rambut palsu di tahun 1901 dan kumisnya kemudian hilang di tahun 1902. Rambutnya tidak pernah tumbuh lagi. Tapi keluhan kesehatan lainnya yang sebelumnya John derita akhirnya meredah seiring waktu setelah John mengurangi beban kerjanya sendiri. John yang meninggal dunia di Cashman, rumahnya yang ada di Ormond Beach, Florida kemudian dimakamkan di Lakeview Cemetery yang ada di Cleveland. Ambisi mudanya tidak sepenuhnya terwujud. Meskipun dia berhasil memiliki penghasilan lebih dari 100 dolar per bulan, tapi keinginannya untuk hidup sampai 100 tahun tidak kesampaian. Dia meninggalkan sisa kekayaan yang diperkirakan jumlahnya mencapai 1,4 miliar dolar untuk putra-puterinya dari pernikahannya dengan Laura serta juga untuk badan amalnya. Jika dilihat dari presentasi PDB atau produk domestik Bruto yang merupakan ukuran nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, kekayaan bersi John di Rockefeller telah menempatkannya sebagai orang terkaya dalam sejarah. Bahkan hingga saat ini. Tidak ada kekayaan orang Amerika lainnya termasuk milik Gilbets atau Sam Welton yang bisa menandingi kekayaannya. Saat ini keluarga Rockefeller masih berperan penting untuk kelangsungan lini bisnis keluarga dan badan amal yang dipercaya memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan dunia. Anak-anak dan cucu cicit John D. Rockefeller mengikuti jejaknya sebagai pembisnis yang telah mengucurkan dana untuk kemajuan di bidang pendidikan dan medis. Kedupan mereka tidak pernah terlepas dari kontroversi. Bahkan terakhir pada tahun 2020 lalu ketika virus COVID-19 menyebar ke seluruh dunia beredarunggan yang berisi klaim bahwa Rockefeller Foundation adalah pencipta virus corona untuk memberi keuntungan di dunia farmasi dan medis serta dengan licik mempengaruhi lembaga-lembaga dunia seperti PBB, WHO dan World Bank. Meskipun klaim ini kemudian terbukti palsu tapi setidaknya ini cukup untuk mengetahui bahwa keluarga Rockefeller dan Rockefeller Foundation tidak pernah lepas dari kontroversi dan tuduhan yang melibatkan mereka karena kontribusi yang mereka lakukan. Terima kasih telah menonton!